Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel teknisi ngawur dan kali ini ada realme c1 disini keluarnya adalah tidak ada sinyal disini terlihat tidak ada jangkauan jaringan jadi disini itu sebenarnya terkadang ada sinyal tapi terkadang tidak ada dia beli dari bukalapak dan disitu tadi sudah saya cek email tidak bisa emailnya ada dan saya cek bassbandnya juga ada ini karena tertipu dari lapak ya katanya pas di cek ada sinyalnya terus di rumah tidak ada sinyalnya oke disini saya akan mengganti jaringannya disini sudah diubah yang punya dan disini langsung nongol bisa dilihat tapi tidak tahu apa kuat berapa lama atau mungkin lokasinya memang dia tidak ada sinyalnya oke disini sudah mulai datanya sudah masih aktif tapi dia nge-close sendiri ya maksudnya tidak tersambung dengan datanya nah disitu terlihat sinyalnya tiba-tiba hilang mau saya cek apa? bulsanya ternyata malah hilang oke disini langsung nanti kita bongkar saja lah ya disini saya akan mengeceknya juga nanti apa? kita ganti lagi dan disini seperti ini sudah saya cek ya pas ada orangnya itu sudah saya cek masalah jaringan manual itu pencarian sulit terkadang ada terkadang tidak ya oke dan langsung saya akan membongkarnya saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini bisa kita lihat ternyata disini kabel antenanya itu dia lepas entah ini lepas pas saya bongkar tapi kayaknya tidak ya ini apa? lepas duluan kayaknya ya sebelum saya bongkar itu speaker teleponnya atau buzzer ya disini langsung langsung saya akan mencoba kasih simnya saja kita cek kalau normal ya berarti masalahnya cuma ada di kabel ya kalau tidak normal ya kita otak atik lagi tapi kalau kalau biasanya dari lapak ya itu biasanya itu udah pernah di cek ke counter lalu di apa ditarik mahal atau gimana biasanya tidak mau terkadang gitu ya terus dijual jadi ya kasihan untuk yang beli saja ya oke disini ternyata langsung ada sinyalnya apakah memang dari kabel atau ada yang lain ya disini karena tadi sudah saya ganti dengan 3G ya sekarang kita ganti dengan 4G lagi jaringannya kita ke ini add dulu itu masih ada sinyarnya ya nah itu bisa datanya juga bisa aktif dan kita ganti ke 4G dan ternyata aktif dan mati ternyata ya ini mati HP nya saya pencet pencet gak bisa nah ini gak tau masalahnya kok tiba-tiba mati nah ini mungkin masalahnya disini ya gak ada sinyalnya itu nah nah saya pencet agak lama dia langsung hidup dari awal dan dan ternyata sampai logo realme dia mati lagi oke disini kita harus cek lagi ya kita coba charge apakah baterainya kehabisan tapi kayaknya full tadi hampir full ya disini bisa ada logo baterai dan ada tulisan 90 langsung dia mati dan ternyata ini belum saya pencet power nya dia langsung itu ya langsung mati dia langsung ini nge-charge lagi nah dia langsung nge-charge lagi tadi sudah saya copot baterai juga tetap sama ini 90 langsung mati dan langsung nge-charge nah seperti itu kita harus cari tahu kasus seperti ini ya memang aduk dak dik-dik ya karena dari orangnya itu hidup normal terkadang kita bongkar juga mati ya mati total juga bisa padel belum diapa apain belum disolder belum di kena blower memang resiko service ya oke disini saya coba lagi tadi tadi sudah saya otak katik tapi ternyata tetap sama dan saya akan mencobot sim tray ini ini dan kita hidupkan apakah normal ini bisa hidup ya tadi kan pakai sim tray dia langsung mati di logo tapi kalau saya copot sim tray dia bisa hidup ada tulisan realme warna kuning kita tunggu aja nanti kita masukkan lagi kalau masih tetap mati ya pasti ada yang tidak beres ya bisa jadi ada yang konslet dan ternyata disini tidak seperti yang tadi pas awal tadi dia langsung sinyalnya nongol pas kita apa pasang kabelnya tadi tapi disini tidak ada sinyalnya bisa hidup tapi tidak ada sinyalnya oke jadi kita fokus ke antenanya dulu ya jangan jangan langsung ke ICRF atau BTR itu oke disini masih saya tunggu lumayan lama ya ini tetap belum nongol juga oke oke kita harus kita harus bongkar mesinnya saja langsung ya kita copot kita cek oke disini setelah saya copot mesinnya ternyata itu ada bekas kena air ya tadi saya kletek itu nah disini tidak terlalu kelihatan ya di kamera tapi yang bawah nanti saya akan lihatkan ini dibalik isolasi ya atau isolatif bawaan pabrik nah ini itu yang bawa kelihatan nah ini nah ini kan ada kayak bekas putih-putih itu ya bekas kena air biasanya itu dia agak jamur kelihatan 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 oke oke disini kita langsung cek saja kita pasang sim tray tetap sinyalnya hilang meskipun apa belum kita pasang kabel ya kalau memang IC normal semua itu biasanya itu bagus ya tetap ada sinyal meskipun lemah ya tapi disini tidak ada sama sekali coba kita langsung pasang oke oke tadi itu mati langsung mati ya oke oke disini saya akan lihatkan untuk pengerjaan saya disini 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 semacam R lalu saya jumper ke sini ya ke R dia langsung ke R saya 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 coba ke C itu dia ada sinyalnya tapi agak lama untuk mencarinya tapi kalau di R disini dia langsung pas dicolok ke kartu dia langsung ada sinyalnya langsung nongol dan kabelnya saya panjangin seperti ini ya sudah saya cek antenanya juga nyambung ya jadi saya jumper jumper seperti ini jadi putus dan kita solder ulang oke hasilnya seperti ini ya dan kita rapikan tadi hasil apa namanya setelah saya jumper itu saya kasih ini loh apa tinta yang hijau itu saya lupa namanya lalu saya kasih lampu UV dan dia akan kering dengan bagus jadi jemperan kita rapi ya tidak mudah ini mudah copot jemper jemper tadi dan sudah kita rapikan semua kalau ini sudah jadi ya tinggal kita rakit saja ya oke disini langsung nongol ya seniornya tapi kalau yang saya jumper ke C C bawaan antena kabel tadi jalurnya ke kabel itu dia ada sinyalnya tapi sekitar selang 1 menitan tapi kalau saya jumper ke R atasnya dia langsung muncul ya dan disini saya langsung coba browsing aman dan coba saya akan cek pulsa apakah dia langsung bisa ini seharusnya langsung ganti ke sinyal 3G atau add ke dia baru muncul sinyal dia itu masih 4G jadi dia masih muser oke udah berganti berarti ini harusnya bisa ya oke disini bisa untuk mengecek pulsa kita cek sekali lagi kalau bisa ya oke berarti kita sukses ya berarti permasalahannya ada di tadi ya jemperan tadi terima kasih udah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh